Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukhrulillah Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah Wa ala alihi wa sahabihi semua walhamma ba'du Sahabat inspirasi dimanapun berada Alhamdulillah kita berjumpa pada hari ini Saya dari Erlangga Inspirasi ingin memperkenalkan Satu produk bacaan atau buku bacaan Terbitan Emir Yang diterbitkan beberapa pekan yang lalu Aku yang berjudul Tuntunan Solat Rasulullah SAW Berdasarkan hadis-hadis sahih Yang diriwayatkan oleh para sahabat Kemudian kepada para tabi'in, tabi'-tabi'in Dan seterusnya sampai kepada para imam hadis Baik itu Bukhari Muslim, Imam Abu Daud Dan juga An-Nasa'i Dan imam-imam hadis lainnya Buku ini dikarang oleh Kiai Haji Muhammad Solihin Beliau adalah salah seorang penulis yang sangat produktif Banyak sekali karya beliau yang telah beliau tulis Kurang lebih ada 40 buku Kalau sahabat inspirasi barangkali pernah Ya tentu saja sering ya Main ke toko buku Atau ke tempat-tempat penjajaan buku lainnya Tentu sudah tidak asing lagi dengan sosok yang namanya Kiai Haji Muhammad Solihin Di dalam buku ini, para sahabat inspirasi nanti akan mendapatkan Ada tiga tema utama yang dibahas di dalam buku ini Yang pertama adalah Ajaran Rasulullah SAW mengenai persiapan melaksanakan sholat Jadi sholat adalah satu amaliyah atau ibadah yang sangat penting di dalam Islam Rasulullah SAW mengatakan atau pernah bersabda Bahwa sholat adalah tiang agama Siapa orang yang menegakkan sholat maka ia menegakkan agama itu sendiri Dan siapa orang yang meninggalkan sholat maka sama saja dia menghancurkan agama itu sendiri Karena itu sholat ini adalah satu hal yang penting dalam kehidupan seorang muslim Karena itu, Kiai Muhammad Solihin dalam buku ini menegakkan banyak hal di dalam sholat Yang perlu kita perhatikan Yang pertama tentu saja ialah persiapan ketika kita hendak melaksanakan sholat Karena persiapan menuju sholat ini adalah satu hal yang sama pentingnya Sama utamanya dan juga sama urgensinya Hal-hal yang perlu kita lakukan Misalkan saja yang paling utama tentu saja adalah bagaimana tata cara kita dalam bersuci atau tohara Dalam bab atau bagian satu ini yang mengenai persiapan melaksanakan sholat Bukan hanya berkenaan dengan hal-hal yang bersuci yang dibahas Namun juga banyak hal yang dibahas misalnya saja mengenai syariat azan, syariat iqamat Kemudian syariat zikir di antara azan dan iqamat Dalam menunggu imam hadir untuk mengimami sholat Lalu kemudian bagian keduanya barulah kita masuk pada pembahasan utama dari buku ini Yaitu tuntunan Rasulullah SAW dalam hal ibadah sholat Yang tentu saja pembahasan ini ditopang oleh bukan saja hadis-hadis yang sahih Tapi juga ditopang oleh pendapat para ulama dari kitab-kitab al-muqtabarah Atau kitab-kitab yang memang secara disiplin keilmuan secara ilmiah Itu diakui oleh komunitas ulama Baik ulama klasik maupun ulama modern Dalam penduan sholat pada bagian dua ini Kita diperkenalkan dengan bagaimana Rasulullah SAW melaksanakan niat Kemudian pembahasannya sampai akhirnya kita mengakhiri sholat Dalam ucapan salam ke kanan maupun ke kiri Banyak sekali memang perbedaan pendapat di antara ulama Mengenai misalnya bagaimana gerakan sujud Apakah sujud itu dimulai dengan menempelnya lutut ke lantai terlebih dahulu Atau tangan atau kedua tangan terlebih dahulu Di buku ini dibahas mengenai mana sebenarnya pendapat yang lebih kuat Mengenai tuntunan sholat dari Rasulullah SAW Karena memang perbedaan-perbedaan di antara para ulama ini Menjadi suatu hal yang katakanlah suatu hal yang lumrah Atau hal yang absah Mengingat banyak sekali riwayat atau jalur periwayatan hadis Dari Nabi kita Muhammad SAW mengenai sholat ini Lalu kita kemudian beranjak ke bagian ketiga Kita diperkenalkan atau disajikan oleh Kiai Muhammad Salihin Di dalam buku ini mengenai tuntunan Rasulullah SAW Mengenai beberapa perbuatan sunnah Yang sangat baik, sangat bagus Bahkan ini adalah hal yang sunnah Sunnah itu artinya adalah Kalau kita kerjakan mendapatkan pahala Meskipun kalau kita tinggalkan tidak apa-apa Namun sunnah Rasulullah SAW Adalah satu hal yang perlu Bahkan kita patut teladani Daripada pekerjaan sunnah-sunnah ini Di antaranya misalkan saja Bagaimana kita berdoa setelah sholat Cara zikir setelah sholat Kemudian banyak sekali hal yang perlu kita lakukan setelah sholat ini Termasuk di dalam buku ini juga dibahas Misalkan saja mengenai tradisi atau kebiasaan di dalam masyarakat kita Bersalaman-salaman setelah sholat Dan kemudian saling mengucapkan salam Atau saling berjabat tangan setelah sholat Memang ada beberapa hal yang khilafiah mengenai hal tersebut Namun buku ini membahasnya dengan sangat komprehensif Betapa tradisi tersebut Adalah memang berlaku di masyarakat kita Dan dibahas sholat yang membesarkan Bagaimana status hukum Mengenai hal tradisi seperti tersebut Di dalam buku ini juga dibahas Misalnya mengenai Perihal Bagaimana bila kita meninggalkan sholat Apakah Kita wajib mengkodoknya Atau dalam keadaan lain Kita meninggalkan sholat itu Seperti apa Karena itu Sekali lagi saya merekomendasikan Untuk sahabat inspirasi semua Untuk mendapatkan buku ini Untuk pemula Untuk yang sudah Sangat Lama melaksanakan ibadah sholat Barangkali bisa merujuk kembali Apakah sholat selama ini Telah dilakukan Sesuai dengan tentu Rasulullah SAW Atau belum Jangan-jangan Sholat yang kita lakukan selama ini Belum sesuai Dengan yang dituntun oleh Rasulullah SAW Karena itu Mari sama-sama kita baca buku ini Agar hidup kita Ibadah kita Bermanfaat Baik buat diri kita sendiri Maupun Seluruh hidup kita Memang diabdikan Untuk Allah SWT Mudah-mudahan hidup kita Senandai saya dirahmati Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton